Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menambahkan rekening kita di aplikasi BRIMO. Nah, misalnya teman-teman telah memiliki beberapa rekening di aplikasi BRI. Nah, ketika teman-teman klik di rekening lain di sini, namun ia muncul hanya satu atau dua rekening, sedangkan rekening teman-teman misalnya ada tiga atau empat. Nah, teman-teman bisa melihat video ini karena di sini saya akan menunjukkan bagaimana agar semua rekening kita tersebut muncul di aplikasi BRIMO. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru saja berkunjung ke channel ini, untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, misalnya kalau teman-teman telah melakukan pembukaan rekening, entahkah itu di kantor BRI maupun di aplikasi BRIMO, teman-teman bisa memunculkannya di aplikasi BRIMO rekening teman-teman dengan cara sebagai berikut. Teman-teman pilih di bagian menu akun, kemudian setelah di menu akun, silakan pilih update rekening di sini, lalu pilih rekening simpanan, lalu silakan teman-teman update di sini, lalu masukkan pin aplikasi BRIMO teman-teman. Nah, setelah di update, itu akan muncul rekening teman-teman di sini. Karena tadi saya sudah melakukan update, nah rekening saya sudah ditambahkan, atau rekening saya sudah muncul dua rekening di sini. Nah, setelah itu, apabila rekening teman-teman itu mau digunakan untuk melakukan transaksi finansial, misalnya teman-teman rekening yang teman-teman ingin digunakan untuk transfer atau melakukan pembayaran atau pembelian, teman-teman bisa memilih rekening lain di sini, lalu teman-teman perhatikan di bagian sini, klik tab rekeningnya, lalu perhatikan di bagian status finansial di sini, aktif, kalau dia aktif, berarti rekening tersebut bisa melakukan transfer atau bisa melakukan pembayaran atau pembelian di aplikasi BRIMO. Jadi, mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga saja informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.